Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pembaca Postkota dan pemirsa Postkota TV Bagaimana liburan lebaran anda kali ini? Semoga menyenangkan Kembali bersama saya Guru Narapersada Dalam Headland News Harian Postkota Edisi Sabtu 15 Mei 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan Bagi pembaca setiap Postkota di edisi kali ini Di antaranya Pemprov DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya Bakal memperketat pemudik yang masuk ke Jakarta Dengan wajib menunjukkan surat bebas COVID-19 Pemeriksaan administrasi tersebut Akan dilakukan di pos penyekatan yang menjadi pintu masuk ibu kota Selain itu, petugas pun menyiapkan pos kesehatan Berupa tes swab antigen drive-thru Nantinya, petugas akan melakukan tes swab di lokasi Bagi warga yang tidak bisa menunjukkan surat keterangan bebas COVID-19 Berita selanjutnya, berita kriminal Tawuran warga pecah di Matraman, Jakarta Timur saat malam takbir Satu orang warga tewas akibat sabetan curit di bagian dada Nyawa korban tidak tertolong lantaran kehabisan darah saat akan dibawa ke rumah sakit Tawuran dipicu lantaran sekelompok orang yang tidak terima ditegur saat bermain petasan Tak terima, sekelompok orang tersebut langsung menyerang Satu orang yang diduga melakukan pembacokan ditangkap Berita utama terakhir yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Yaitu preview final Piala FA yang mempertemukan Chelsea melawan Lecester City Pertandingan yang digelar di Wembley Stadion Sabtu malam ini diprediksi bakal berlangsung ketat Mengingat kedua tim tengah dalam performa terbaiknya Di Liga pun, keduanya tengah bersaing untuk merebut posisi masuk zona Liga Champion Sedangkan dari kedua pelatih dipastikan juga bakal menurunkan pemain terbaiknya Demikianlah beragam berita menarik yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak berita lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh informasi lainnya Silakan Anda mengunjungi website kami di www.poscota.co.id Demikian perjumpaan kita, saya Guru Narapersada Mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas Ingat, tetap jaga kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh